Oke, selamat sore bersama saya Ugi. Saya dari Divisi Soft Frog Sedimentologi dan Satigrafi, Gaya Risi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek mengenai sedimentologi. Ini terjelaskan via kereksi-kereksi yang fragmentnya terdiri dari aneset, aneset, dan ada beberapa fragment-fragment batuan lain seperti grumping dan gas yang mengindikasikan bahwa hukumannya adalah laut. Ini adalah produk dari The Breeze Flow atau Longsholen Bucklaut. Dan sini jika terlihat jelas, pepli-pepli sandstone atau pasir kerikilan. Ya, kita telah sampai pada stop set kedua. Di sini terlihat jelas antara perselingan sel dan sandstone yang mengisirkan bahwa bahwasannya ini adalah fesis klasikal turbidid. Dengan ditambah adanya struktur-struktur sediment seperti graded bedding, laminasi, perlapisan, ponpolur, dan masif. Jadi kesimpulannya bahwasannya daerah ini adalah daerah turbidid. Memang adanya klasikal turbidid ataupun fesis klasikal turbidid yaitu CT pada klasifikasi walker. Dan ditambah dengan adanya fesis bedding sandstone. Daerah ini termasuk daerah grempang kompatan banjaregara yang terdiri dari formasi waturanda berumur biasa ini. Jadi saya bersama rekan-rekan dari Gaya Riset Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reon dari Divisi Softrop, Sedimentologi dan Statigrafi. Perkenalkan, nama saya Ocal. Saya dari Divisi Atrop, Mineralogi dan Statural Biologi. Demikian kesempatan Beltrip pada hari ini. Sampai jumpa di Beltrip selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!